oke teman-teman sekarang kita sudah berangkat ini sudah sekitar berapa perjalanan ya ini kira-kira kilo 18 ya nah ini kilo 18 kita singgah sebentar barang bawaan kita ya suami bawa yang sana motor yang sana terus saya bawa motor metik nah ini saya yang bawa apa namanya senjata kita barang-barang kita sebagiannya saya yang bawa ini baju selimut dan yang lainnya itu ya ini bawa orang bawaan suami kita bawa minyak juga ini sengaja kita bawa untuk kita jalan-jalan malam minggu malam minggu besok ya jalan-jalan di sekitaran pinggiran jalan hutan mencari sesuatu apa yang bisa dicari oke kita istirahat sebentar karena panas dan juga debu ya ini ternyata disini tidak hujan ya disana di awal-awalnya aja yang hujan tapi tidak terlalu parah kayaknya nah disini ada nih berdua ternyata sedang apa ini ini kita istirahat disini sekitar setengah perjalanan lah kalau tidak salah setengah perjalanan kita istirahat dulu lah capek ini siapa yang ikut ini nah ini ada ditemurah ini dari tadi dia datang dari kampung bawa apa teridit bawa langkau nah bawa langkau ya nah itu dari kampung langkau itu nanti untuk kita dipondok ya jadi disini kita cuma sedikit aja minumnya untuk menghilangkan jenuh kita nah jadi kita ini singkah sebentar kenapa tadi kita suruh istri yang bawa senjata senjata segala perbatuan yang lain karena tiba-tiba tadi ada audit mura yang datang dari kampung ya rencananya dia tadi mau berkunjung ke rumah kangen katanya mau ketemu suami ya di rumah dia langsung kita culik bawa kesini nah ini beliau dan juga dia juga kangen mau mukbang itu katanya kancil ini berapa lama kira-kira audit mura tidak ikut ke pondok habis sebulan dua bulanan ya dua bulan ya dua bulan ini kebetulan kayaknya audit mura lagi cuti kerja ya iya nanti dia kebalik lagi kerja makanya dia kangen katanya mau ikut suami ke hutan jadi untuk sementara karena katanya tadi baru saja habis kerja dan sudah hitung-hitungnya sudah selesai jadi kayaknya beliau dicuti langsung kita culik bawa kesini ini kerjanya kemarin di hutan juga tapi di kampung ngukut kayu katanya kemarin ya tapi kemarin sudah selesai nah lumayan lah katanya hasilnya ada mungkin setelah cuti ini dia masuk lagi jadi karena ada kesempatan tadi ya kita culik lah jadi ini dibawahnya dari kampung langkau ya kebetulan juga katanya kangen mau makan kancil semoga ketemu kancil nanti dapat musang apalagi kelabah bihutan lebih bersyukur kita tapi kalau dapat lebih hutan kita pul buat salai panggang-panggang masak dan sebagainya kalau kita bawa apa itu bawa daging segar tidak ada yang bawa jadi nanti kita ya kalau dapat lah mudah-mudahan dapat dapat salai mungkin salai yang kita bawa nanti kira-kira seperti itu untuk golon murah masih kerja dia bantu orang tua kalau kita dapat ya kita nanti panggil-panggil golon murah saat kita makannya nanti kalau kita dapat golon masih bantu orang tua katanya kemarin kita angkat dulu langkaunya ini buatan sendiri kata didit iya nah buatan sendiri kata siaudit jadi beliau ini sambil buat sedikit langkau juga di kampung tetapi tidak dijual ya untuk pribadi kita coba dulu jadi ini tidak habis ya nanti kita sisakan untuk kita cerita di pondok nanti eh mancap dit angkat lagi angkat lagi eh oke mungkin sekian dulu kawan-kawan ya kita mau berangkat takut dari hujan lagi kalau hujan disini mau tidak mau kita lanjut karena sudah di pertengahan ya terima kasih mudah-mudahan di perjalanan kita kali ini kita bisa menghibur kawan-kawan dan dapat poin banyak eh apa yang kita inginkan ya terima kasih selalu dan jangan lupa semangat terus oke pohon tumbang 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 semuanya matoy itu teman-teman ya pohon kayaknya disambar petir mungkin tuh bisa teman-teman lihat nah bukan semangat petir ini namanya pohon emat ini emat hidup mati itu mati waduh disambar petir ini nah nah kok cedih jahat lah pohonnya aduh berarti itu petirnya kuat sekali ya sampai menyambar tuh pohon bujur lah kunang kok gitu kah kok ya kok cedih hija eh lah cedih bagian banyak pohon yang tumbang kayaknya disini deras sekali anginnya dan petirnya searah tuh satu tumbang aduh nah ini angin deras nih angin kencang ini akibat angin kencang iya iya mula sensoy gaup hai 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 sengaja ayo gitu ya Hai coba mata kakak kuluk kunjuk kuluk perjuangan kakak rokok intai yang rebuk kita jalan kaki ya karena tidak memungkinkan tidak memungkinkan kita membawa motor ke sini kita olahraga sore-sore tidak terlalu banyak kita tumbang kita jalan kaki 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 itu juga aduh nah tertutup jalan kita gunakan pisa kamu kamu ini kita jalan kaki kita jalan kaki jalan kaki jalan kaki yang kaki saya cintang jalan kaki kita hai 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 kita baru sampai nih belakang pondok dulu dulu cek dulu Aduh nah brai tapi sampai pondok Hai ternyata ini sungainya kecil ya tidak banjir lebih besar lagi nah ya tadi gimana didit Hai akadang pondok kita tapi sudah nanti tak cuma masuk lihat lagi terlihat di sini uh ternyata labu kita kembali hidup kawan-kawan amanlah nah cabai kita pun subur kayaknya ini ada yang mau mati sedikit ini tapi nggak papa banyak yang hidupnya nah hai 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 ancaplah hidup ini nah ini yang banyak matang uh ini memang sudah memati ya sebelum banjir oke ya ini hidup kenamannya siaudit kitanya Hai serai itu bunga kantan juga ada di kecombrang potok hai 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 nanti kita masuk light ke dalam ya masih di belakang luar biasa karena kita jalan kaki jadi capek lah nah ngerilah luar biasa Hai jalan kaki karena kita tidak bawa motor yang biasa kita bawa ke sini kita pinjam motor teman ya dan pohon kita banyak untung ada audit murah tadi yang berkunjung ke rumah kalau tidak kita berhasil mitri mungkin capek bawa barang dan tadi banyak juga eh pohon yang tumbang jadi jadi tidak bisa bawa motor untung kita sudah putuskan jalan kalau kita lanjut dibawa motor ya lama lah baru sampai ke pondok oke apa yang dipikirkan ya kita masih belum masuk ke dalam ya ini masih beristirahat juga capek katanya nah aman teman-teman Hai ternyata setelah kita tinggalkan kemarin sepertinya tidak ada banjir kembali semua posisi semua posisi seperti yang ditinggalkan ya aman ntar dulu ntar dulu jangan dulu dimasukin kita sapu dulu hai 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 pernah lihat sana aman aman ini yang tidak aman yang di atas sini hanya tiga ini yang tidak aman ya oke kita bersih-bersih dulu ya aku aku kau aku aku aku